Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Magical Elephants yang baru dirilis pada tahun ini. Film ini bercerita tentang seorang anak laki-laki bernama Peter yang berjuang mencari adiknya yang hilang. Mereka terpisah ketika perang besar terjadi dan sejak saat itu keduanya tak pernah lagi bertemu. Sebuah harapan tiba-tiba datang pada mereka untuk bisa saling bertemu ketika seekor gajah tiba-tiba muncul di kota yang mana gajah itu diakini bisa memandu Peter pada adiknya. Apakah Peter bisa menemukannya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Boltis, dulunya adalah kota yang sangat indah. Semua orang di sana hidup dengan sangat bahagia. Di kota itu semuanya terasa mungkin terjadi. Bahkan hal yang ajaib sudah menjadi hal biasa bagi orang-orang di kota itu. Namun sayang semuanya tiba-tiba saja berubah. Ketika perang besar melanda kota itu, semua orang mulai tidak percaya pada apa yang mereka yakini. Tak ada lagi hal ajaib di kota. Kemudian awan-awan tebal yang aneh mulai menutupi langit kota itu. Dan sejak saat itu matahari tak pernah lagi menyinari kota Boltis. Kemudian diperlihatkan seorang remaja bernama Peter. Dia merupakan seorang anak yatim piatu yang dibesarkan oleh pensiunan tentara tua yang bernama Vilna Lodge. Vilna selalu melatih Peter layaknya seorang tentara. Namun jauh di lubuk hatinya, Peter tahu ada hal lain yang dia inginkan di dalam hidupnya. Di sore itu, Vilna memberikan satu koin emas pada Peter untuk membeli ikan. Sesuatu yang hanya bisa mereka makan setiap harinya. Ketika sudah sampai di pasar, Peter melihat sebuah tenda merah aneh ada di sana. Di tenda itu tertempel secari kertas. Dan tertulis kalau setiap pertanyaan apapun bisa dijawab hanya dengan satu koin emas. Hal itu membuat Peter sangat dilema. Antara membeli ikan atau mendapatkan jawaban yang sudah lama dia cari-cari. Namun pada akhirnya Peter memutuskan untuk masuk ke dalam tenda itu. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita yang tiba-tiba saja mengetahui semua tentang Peter. Dia bahkan tahu kalau Peter hendak membeli ikan sebelumnya. Hal itu lantas membuat Peter mulai percaya pada wanita itu. Dia lalu memberikan satu-satunya koin emasnya pada wanita itu. Lagi-lagi wanita itu membuat Peter sangat terkejut. Ketika wanita itu mengetahui apa yang akan ditanya oleh Peter. Dia kemudian memperingatkan Peter untuk memikirkan pertanyaan yang tepat. Karena itu merupakan satu-satunya kesempatannya. Peter lalu bercerita kalau keluarganya tewas di saat perang besar terjadi. Peter juga diberitahu kalau ibunya meninggal bersama sang adik yang masih di dalam kandungan. Tapi anehnya, Peter sama-sama mengingat kalau ia sempat menggendong adik kecilnya. Tiba-tiba wanita itu berkata kalau adiknya masih hidup. Peter lalu bertanya bagaimana cara untuk menemukannya. Wanita itu kemudian menjawab agar Peter mengikuti gajahnya. Dengan begitu, Peter bisa menemukan adiknya. Mendengar jawaban itu membuat Peter sangat kebingungan. Dia lantas merasa sudah ditipu karena tak ada satupun gajah di kota itu. Namun wanita itu segera pergi meninggalkan dirinya. Di saat kembali pulang, Peter menceritakan tentang wanita itu pada Vilna. Namun lagi-lagi Vilna berkata kalau adiknya dan ibunya sudah tewas. Vilna lalu meminta Peter mengambil sebuah buku di rak. Dulunya buku itu milik prajurit muda bernama Roman Desmet yang bertugas bersamanya. Setiap malam Desmet selalu membaca buku itu. Buku yang selalu mengingatkannya pada ibu dan keluarganya. Namun Vilna merasa kalau buku itu membuat Desmet menjadi sangat lemah. Dia lalu diam-diam mencuri buku itu darinya. Dan tanpa buku itu Vilna berhasil membuat Desmet menjadi prajurit yang paling menakutkan. Vilna berkata kalau Peter sama seperti Desmet. Yang mana Peter tak akan pernah bisa menjadi seorang prajurit. Kalau dia masih mendengarkan dongeng tentang gajah dari seorang wanita. Vilna lalu menghukum Peter dengan melakukan gerak jalan. Sementara dirinya asik mengintai kucing di tempat sampah. Tepat di bawah apartemen mereka tinggal sepasang suami istri bernama Leo dan Gloria. Apa yang sedang dilakukan Peter membuat mereka sangat terganggu. Leo kemudian coba berbicara pada Peter. Peter lantas meminta maaf dan berkata kalau ia sedang dihukum. Karena memberikan koin mereka satu-satunya kepada seorang peramal. Yang meminta Peter untuk mengikuti seekor gajah. Dan bagi Peter hal itu sama sekali sangat mustahil. Namun Leo memikirkan hal yang berbeda. Dia yakin kalau apapun bisa terjadi. Sementara itu di seberang kota. Seorang pesulap sedang tampil di atas sebuah panggung. Dia berusaha untuk menghibur semua penonton yang ada di hadapannya. Namun sayang usahanya sia-sia. Mereka semua tampak bosan dan tak peduli padanya. Tak ada pilihan lagi sang pesulap lalu mengeluarkan trik terakhirnya. Dia meminta seorang wanita sukarelawan untuk naik ke atas panggung. Di hadapan semua orang dia mulai membaca mantra pada wanita itu. Perlahan sesuatu pun mulai terjadi. Satu persatu para penonton mulai membuka mata mereka. Dan tiba-tiba. Seekor gajah tiba-tiba jatuh dari atap menimpa wanita itu. Seketika semua orang di ruangan itu sangat panik. Sementara itu jauh di dalam mimpinya. Peter kembali melihat kenangannya bersama sang adik. Namun mimpi indah itu berakhir ketika Peter terbangun. Dia kemudian pergi untuk menemui wanita peramal yang kemarin. Tapi anehnya tenda merah itu tak ada lagi di sana. Dan lebih anehnya orang-orang di sana berkata kalau mereka tak pernah melihatnya. Tiba-tiba Peter pun sangat terkejut. Ketika mendengar orang-orang membicarakan tentang gajah yang semalam. Namun kini gajah itu sudah ditahan bersama sang pesulap. Mendengar itu membuat Peter sangat bahagia. Kini dia percaya apa yang dikatakan wanita peramal sebelumnya. Sebelum kembali ke rumah Peter bertemu dengan Leo. Yang juga baru mengetahui kabar tentang gajah itu. Hal itu juga membuat Leo sangat senang. Peter lantas berkata kalau dia harus menemui gajah itu. Namun yang menjadi masalah gajah itu sudah dikurung di suatu tempat. Dengan baik hati Leo kemudian menawarkan bantuannya pada Peter. Peter lalu menceritakan tentang gajah itu pada Vilna. Namun Vilna malah berkata kalau gajah itu tak berguna bagi Peter. Karena adik Peter sudah meninggal saat berada di dalam kandungan. Kendah tidak mikian Peter tak peduli. Dia sangat yakin kalau adiknya masih hidup. Sementara itu terlihat sang pesulap sedang berada di penjara. Dia mencoba beberapa sihirnya untuk kabur dari tempat itu. Namun sayang sihirnya sama sekali tak berguna. Beberapa saat kemudian wanita yang ditimpa gajah sebelumnya datang ke tempat itu. Wanita itu berkata kalau sang pesulap memang berniat untuk melukainya. Tapi sang pesulap beralasan kalau kecelakaan itu tidak disengaja. Awalnya dia berniat memunculkan seikat bunga lili. Namun yang muncul malah seekor gajah. Di lain sisi Leo mendatangi sang kontes. Ternyata Leo merupakan kapten pengawal sang kontes. Dia lalu bertanya di mana gajah itu berada. Tiba-tiba para penasihat kontes langsung memotong pembicaraannya. Mereka berkata kalau gajah itu sangat berbahaya. Mereka bahkan tak tahu dari mana dia berasal. Sang pesulap juga tak bisa melenyapkannya. Karena itu gajah itu akan segera mereka singkirkan. Sang kontes juga mengatakan hal yang sama. Walau begitu Leo tak mau menyerah untuk melihat gajah itu. Dia lalu mendapatkan sebuah ide. Diam-diam dia mengirim surat kepada sang raja. Dan memberitahukan tentang gajah itu padanya. Kemudian kita diperlihatkan dengan sang raja. Yang sama sekali belum pernah datang ke kota Baltis. Dia merupakan raja yang sangat menyukai hiburan. Dan juga hal yang cukup mustahil. Ketika menerima surat dari Leo dia pun sangat senang. Di saat itu juga dia pun langsung berangkat menuju kota Baltis. Semua orang di kota pun menyambut kedatangannya. Di balai istana semua orang sudah berkumpul. Peter juga ada di sana bersama dengan Leo. Tak lama berselang sang raja pun datang ke tempat itu. Beberapa saat kemudian gajah besar itu diperlihatkan pada semua orang di ruangan itu. Mereka semua pun sangat takjub melihatnya. Kecuali wanita yang ditimpasi gajah sebelumnya. Namun tiba-tiba si gajah mulai merasa gelisah. Dikarenakan cecang mengies tubuhnya melukai matanya. Dari mereka semua hanya Peter yang sadar akan hal itu. Sementara yang lainnya sangat panik. Para prajurit kemudian hendak melumpuhkan gajah itu. Namun tiba-tiba Peter langsung menghentikan mereka. Dia lalu mengambil sebuah kain basah untuk membersihkan matanya. Awalnya si gajah masih gelisah dan tak bisa didekati. Tapi perlahan Peter bisa menenangkannya. Dengan lembut dia lalu mengusak mata si gajah. Tak hanya itu Peter juga memberikan air padanya. Gajah itu kemudian membersihkan dirinya sendiri. Semua orang di ruangan itu pun sangat terkesima melihatnya. Sang kauntes lalu meminta Peter tinggal di istana untuk mengurus gajah itu. Namun Peter langsung menolaknya. Dia berkata kalau gajah itu akan membawanya menemukan adiknya. Karena itu Peter kemudian meminta gajah itu diberikan padanya. Sayangnya sang kauntes menolak dan berkata kalau gajah itu sangat berbahaya. Namun tiba-tiba sang raja berkata kalau Peter bisa memilikinya. Asalkan Peter bisa melakukan tiga hal mustahil selama tiga hari. Dan tugas mustahil yang pertama diberikan pada Peter adalah bertarung. Bukan bertarung melawan orang biasa. Melainkan melawan prajurit terkuat sang raja. Tanpa mendengar perkataan Peter, sang raja langsung menganggapnya setuju. Dia bahkan memberikan pedang miliknya untuk digunakan oleh Peter. Malam harinya Leo mulai melatih Peter cara berpedang. Namun Gloria sangat ragu kalau Peter bisa memenangkannya. Berbeda dengan Leo yang mengatakan kalau apa saja bisa terjadi. Leo dan Gloria sendiri sudah lama mendembakkan seorang anak. Namun setelah menunggu cukup lama Gloria mulai putus asa. Dia bahkan berkata kalau Tuhan tak ingin mereka mempunyai anak. Tapi berbeda dengan Leo. Dia sangat yakin kalau harapan akan selalu ada. Sementara itu jauh di sebuah pantiasuan. Seorang anak perempuan tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Dia bernama Adele. Adele lalu mendatangi suster penjaga. Dan menceritakan tentang gajah di dalam mimpinya. Ternyata Adele merupakan adik Peter yang selama ini masih hidup. Dan sama seperti Peter. Dia hanya mengetahui kalau kakaknya Peter sudah meninggal bersama ibunya. Sementara di lain sisi. Si gajah juga bermimpi tentang keluarganya. Pada malam itu Peter mendatanginya. Ternyata Peter mempunyai rencana lain daripada bertarung. Dia lalu memperlihatkan petanya pada si gajah. Kemudian meminta si gajah menunjukkan di mana adiknya berada. Namun si gajah malah mengajak Peter bermain-main. Peter pun sadar kalau bertarung adalah jalan satu-satunya. Pada esok harinya semua orang sudah berkumpul di alaman istana. Peter kemudian muncul di hadapan mereka semua. Begitu juga dengan lawannya yang ternyata memiliki tubuh yang sangat besar. Pria besar itu bernama Sersan Desmet. Peter pun langsung mengingat nama itu. Tiba-tiba dia langsung kabur dari tempat itu. Tak tinggal diam Desmet mulai mengejarnya. Kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Dengan cepat Peter lalu kembali ke rumah. Secara diam-diam dia mengambil buku yang pernah diperlihatkan Vilna padanya. Dan ternyata, Sersan Desmet adalah orang yang sama yang pernah dicertakan oleh Vilna. Bersama bukunya, Peter kemudian mendatangi pria besar itu. Dengan berjuang sekuat tenaga, Peter kemudian coba mengingatkannya. Sembari memperlihatkan buku masa kecil milik Desmet. Usaha Peter pun akhirnya berhasil. Ketika melihat buku itu, Desmet tiba-tiba berhenti menyerangnya. Desmet pun sadar akan siapa dirinya yang dulu. Dia pun langsung mengakui kekalahannya pada Peter. Semua orang pun langsung bersorak bahagia melihat itu. Bahkan sang raja terlihat sangat senang. Sementara Vilna yang melihatnya tak bisa berkata apa-apa. Kini Peter bersiap menerima tugas mustahil kedua dari sang raja. Dan kali ini dia diminta untuk terbang. Semua orang pun sangat terkejut. Karena hal itu tak mungkin dilakukan oleh manusia. Namun walau bagaimanapun Peter tetap harus melakukannya. Kabar tentang gajah itu juga sampai kepada Adele. Dia lalu memohon pada suster agar mereka pergi ke kota untuk melihatnya. Melihat wajah polos Adele, sang suster pun tak bisa lagi menolaknya. Di malam harinya, Peter mulai merancang kostum untuk bisa terbang. Tapi hal itu malah membuat Vilna sangat kesal. Dia berkata jika terbang merupakan hal yang sangat mustahil. Dan itu bisa membunuhnya. Membuatnya mati seperti adik dan ibunya. Perkataan itu seketika membuat Peter sangat kecewa. Peter lalu pergi meninggalkannya. Dia lalu menceritakan apa yang terjadi pada Leo dan Gloria. Sepasang suami istri itu kemudian membawa Peter masuk ke dalam rumah mereka. Dan mengajaknya untuk makan malam bersama. Di tempat itu, Peter memakan makanan selain ikan untuk yang pertama kalinya. Seketika matanya mulai berkaca-kaca ketika mencicipinya. Dia bahkan tak tahu apa nama makanan yang sedang disantapnya. Di lain sisi, Vilna merasa sangat bersalah karena sudah melukai perasaan Peter. Dia lalu kembali mengingat kejadian di saat perang besar terjadi. Pada waktu itu, kota Baltis sudah dikepung. Vilna kemudian memerintahkan semua orang untuk mundur ke benteng. Tak sengaja, dia mendengar tangisan bayi di sebuah rumah. Di dalamnya, dia menemukan Peter dan suster bersama seorang bayi. Vilna lalu membawa Peter bersamanya untuk berlindung ke benteng. Sementara sang suster bersama bayi itu menyusul dari belakang. Namun baru saja Vilna keluar dari rumah itu. Tiba-tiba sebuah bom meledakkan rumah itu. Dan itu membuat Vilna menyesal karena tak membawa bayi itu bersamanya. Namun tanpa dia ketahui, Sang suster bersama si bayi ternyata berhasil selamat. Saat tiba di benteng, dia melihat tempat itu sudah hancur. Suster itu lantas berpikir kalau Peter dan Vilna sudah tewas. Pada keesokan harinya, semua orang sudah berkumpul di alun-alun kota. Adel bersama sang suster juga sudah tiba di sana. Beberapa saat kemudian, Peter muncul di bangunan tertinggi di kota itu. Semua orang pun sangat panik. Ketika Peter mulai berjalan menuju ujung bangunan itu, Dia bahkan hampir saja terjatuh. Beruntung Peter masih bisa bertahan. Dengan penuh keyakinan, dia kemudian melompat ke bawah. Dan tiba-tiba, Peter langsung membuka parasut yang dibuat oleh Gloria. Semua orang pun berdecak sangat kagum. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat sebuah parasut. Bahkan Vilna ikut tertawa bahagia melihatnya. Setelah itu, sang raja kemudian memberikan tugas terakhir pada Peter. Dan kali ini dia diminta untuk membuat sang kontes tertawa. Semua orang pun sangat kecewa. Bagaimana tidak, Sang kontes bahkan tak pernah tersenyum sejak kehilangan saudaranya di saat perang terjadi. Semua orang berpikir kalau membuatnya tertawa merupakan hal yang sangat mustahil. Mereka lalu pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Adel mulai mendekati sang gajah. Untuk yang pertama kalinya, Peter dan Adel pun akhirnya bertemu. Tanpa mengetahui kalau mereka adalah sepasang kakak beradik. Namun sayang waktu bersama mereka hanya sesaat. Sebelum suster datang dan mengajak Adel untuk kembali pulang. Di malam harinya, Vilna akhirnya memberitahukan pada Peter. Kalau adiknya tak meninggal di dalam kandungan. Tapi dia meninggal di saat baru saja dilahirkan. Dan itulah yang membuat Vilna merasa sangat bersalah. Karena tak membawa mereka berdua bersamanya pada saat itu. Dia lalu meminta maaf karena sudah berbohong pada Peter. Namun Peter sangat yakin kalau adiknya masih hidup. Karena Vilna tak melihatnya mati pada saat itu. Di malam itu juga, Peter mulai memikirkan sebuah lelucon. Untuk membuat sang kontes bisa tertawa. Sementara di lain sisi, sang pesulak pun akhirnya mengaku. Kalau hatinya hancur di saat melihat semua penonton yang sedang menyaksikannya. Bahkan semua orang kini menganggap kalau sihir hanyalah sebuah gangguan. Pada malam itu, dia sebenarnya berniat memantrai semua orang. Untuk membuat mereka peduli pada sihir karena itu sangat luar biasa. Namun mantra yang dia bacakan terlalu kuat dan malah membawa bencana. Pada malam itu, Peter memutuskan untuk tidur bersama si gajah. Dia kemudian bermimpi sedang bermain bersama si gajah. Gajah itu kemudian membawa Peter menemui keluarganya. Tiba-tiba Peter terbangun dari tidurnya. Semua orang ternyata sudah menunggunya di tempat itu. Untuk menyaksikan Peter menyelesaikan tugas terakhirnya. Sementara Peter sudah tahu kalau si gajah juga merindukan keluarganya. Peter lantas berjanji akan membawanya kembali pulang. Beberapa saat kemudian, Peter mulai menceritakan lelucon yang sudah dibuatnya. Namun sayang tak ada satupun dari mereka yang tertawa. Yang mana leluconnya terdengar sangat garing. Sang kontes kemudian berpura-pura tertawa untuk menghargainya. Tapi sang raja menganggap kalau Peter sudah gagal. Dan gajah itu tak bisa menjadi miliknya. Dengan tegas, Peter langsung menentang sang raja. Dia berkata kalau gajah itu harus kembali pada keluarganya. Selama ini Peter hanya mementingkan keluarganya. Tanpa memikirkan kalau gajah itu juga mempunyai keluarganya sendiri. Karena itu mereka harus segera memulangkannya. Sayangnya sang raja tak peduli akan hal itu. Dia lalu memerintahkan perjurinya untuk membawa gajah itu. Namun tiba-tiba, semuanya langsung berhenti ketika sang wanita peramal muncul di tempat itu. Dia lalu menaburkan bubuk merica pada seekor kucing. Lalu meletakkan kucing itu tepat di depan si gajah. Tiba-tiba saja si gajah bersin ketika mencium kucing itu. Dia juga menyemburkan cairan hijaunya tepat mengenai sang raja. Semua orang terlihat sangat panik. Namun tidak dengan sang kontes. Dia mulai tertawa puas ketika melihat itu. Satu persatu orang di tempat itu kemudian mulai ikut tertawa. Bahkan sang raja ikut mentertawakan dirinya sendiri. Dia akhirnya mengakui kalau Peter sudah berhasil membuat sang kontes tertawa. Walau sebenarnya itu berkat ulah si gajah. Dan kini gajah itu sudah resmi menjadi milik Peter. Semua orang pun langsung bersorak-sorai bahagia. Namun timbul masalah baru. Tak ada satupun dari mereka yang tahu cara untuk mengembalikannya. Satu-satunya cara adalah dengan bantuan sang pesulap. Namun dia sangat ragu bisa mengembalikan gajah itu ke tempat asalnya. Bahkan sihirnya selalu gagal. Mendengar itu Peter coba meyakinkan dirinya. Dia percaya kalau sang pesulap bisa memperbaiki segalanya. Beberapa saat kemudian, mereka beramai-ramai menuju alun-alun kota. Untuk mengembalikan segajah pada tempatnya berasal. Adele juga ikut untuk menyaksikannya. Begitu juga dengan Vilna yang tak mau ketinggalan. Pada mereka semua, Peter lantas berkata. Kalau kota Boltis bukanlah rumah yang cocok bagi gajah itu. Dan mereka harus memulangkannya pada keluarganya. Peter meminta mereka semua untuk percaya kalau sang pesulap bisa mengembalikannya. Perlahan sang pesulap kemudian mulai membaca mantra-nya pada gajah itu. Dan tanpa diduga, gajah itu tiba-tiba menghilang tepat di depan mata mereka. Semua orang seakan tak percaya atas apa yang mereka lihat. Sesuatu juga mulai terjadi. Awan yang menutup langit kota selama ini juga mulai terbelah. Dan membuat sinar matahari menyenari kota setelah sekian tahun. Semua orang terlihat sangat bahagia. Di tempat itu, Vilna tak sengaja kembali bertemu dengan sang suster. Dan ternyata mereka masih saling mengenal. Mereka berdua pun seakan tidak percaya. Kalau masing-masing dari mereka ternyata masih hidup. Di sini, Peter dan Edel pun akhirnya mengetahui kalau mereka sepasang kakak beradik. Di saat itu juga, Peter pun langsung memeluknya. Semua orang juga ikut bahagia bersama mereka. Sementara itu, sang pesulap akirnya dimaafkan oleh wanita yang tak sengaja dilukainya. Beberapa saat kemudian, kota Baltis kembali seperti keadaan semula. Semua orang terlihat sangat bahagia. Jauh di lain sisi, si gajah akhirnya kembali pada keluarganya. Dan tentu saja dia akan selalu mengingat Peter sebagai sahabatnya. Dan film pun berakhir. Baiklah teman-teman, demikian alur cerita The Magic Elephants. Semoga kalian terhibur dengan cerita yang Mimin bawakan. Ada pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini. Kita diajarkan agar jangan mudah menyerah. Sekecil apapun kemungkinannya, semuanya pasti bisa terjadi. Walau hal itu merupakan hal yang cukup mustahil sekalipun. Baiklah teman-teman, sampai disini video kita kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.